Intro Tolut Amrol timpa 2 pekerja Rokok ilegal hasil sitaan dimusnahkan Intro Mesin cuci kayu dari sepeda Intro Ya halo saudara selamat pagi Kompas Pekalangan pagi ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalangan maupun sekitarnya Saudara selatika suratang tadi kecelakaan beruntun yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan juga informasi lain dari perbagai daerah akan kami selanjutkan dalam Kompas Pekalangan kali ini. Saya Manisa Putri inilah Kompas Pekalangan selekatnya di Kompas TV, hidup dan terpercaya Intro Baik saudara, kita mulai Kompas Pekalangan dengan berita ambrolnya sebuah talut yang sedang dibangun dan menimpa 2 orang pekerja akibatnya 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 1 orang lagi mengalami luka-luka Inilah video amatir detik-detik ditemukannya korban meninggal Syahroni, warga Banyu Putih, Batang yang tertimbun longsoran talut saat pengerjaan beronjong jembatan Longsoran talut terjadi di desa Kalijoyo, Kajen Kepupatan Pekalangan menimpa 2 orang pekerja yaitu Syahroni dan Hudori Korban meninggal langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kajen untuk disemayamkan ke rumah duka di Pemalang sementara Hudori selama dalam peristiwa ini karena tidak sepenuhnya tertimbun longsoran tanah Menurut sejumlah saksi di lokasi kejadian kecelakaan kerja ini berawal ketika 5 pekerja membuat beronjong di bagian pondasi tiba-tiba talut penahan pondasi longsor dan menimpa 2 pekerja Korban gerakannya hanya tangan begini yang satu yang meninggal bagaimana posisinya? yang meninggal posisi yang tertimbunnya begini jadi arah tanah itu benar-benar nimbun sampai tidak kelihatan kalau yang luka? kalau yang luka masih kelihatan rambut dan tangan begini yang masih luka-luka yang istilahnya masih adaan masih penyawalah waktu itu Bapak tahu ada kejadian dari mana Pak? ya waktu itu Bapak tahu ada kejadian dari mana? kita dengar informasi dari teman ini mobil langsung saya meluncur ke tempat kasus longsornya talut ini masih dalam menyelidikan aparat polres pekalungan Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan sebuah kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa kembali terjadi di jalur Pantura TKL kali ini 4 buah kenaraan terlibat dalam insiden ini 2 orang yang berada dalam salah satu kendaraan meninggal dunia akibat terhimpit kabin kecelakaan ini juga mengakibatkan antrian kendaraan pengular kecelakaan melibatkan 4 kendaraan yaitu truk boks, truk diesel, truk dam dan sebuah potor truk boks terguling dan 2 awak yang meninggal dunia karena terjepit kabin evakuasi kedua korban yang meninggal sempat mengalami kesulitan karena posisi keduanya terjepit di dalam kabin truk yang terbalik tubuh kedua korban baru berhasil dievakuasi setelah petugas dereng didatangkan untuk menarik kabin yang ringsek jasad kedua korban meninggal diketahui bernama Aji warga Mejasem Kabupaten Tegal dan Indra warga Begejukan Bermos seluruh korban dilarikan ke rumah sakit mitra siaga Tegal termasuk 3 korban lainnya yang mengalami luka-luka yaitu sobir truk diesel sobir truk boks Edi Purnomo warga Keraton Tegal dan pengendara motosupar di warga Taman Pemalang kecelakaan bermula saat truk boks perbuatan produk wings yang melaju dari arah timur diseruduk truk diesel saat hendak membelok arah kerasnya penturan mengakibatkan truk boks terdorong ke jalur berlawanan sehingga bertabrakan dengan pengendara motos dan truk dam perbuatan pasir datang dari arah berlawanan aku sudah berhenti mau belok tau-tau dari belakang gak tau mobil apa sama saya sudah berhenti terus tau-tau ditabrak dari belakang dari belakang sampai terpentang saya saya tabrak dari belakang tapi aku gak tau ya tau-tau ada yang nabrak lagi kayak aneh lu langsung kegeret apa-apa itu jatuh mobilnya jatuh aku jatuh ke belakang apa yang mau kutabalik ditabrak dari belakang lalu ke arah barat mobilnya ngenain jaya masnya kena kena iya kejatuhan mobil kejatuhan mobil apa kedorong mobil kecelakaan ini menyebabkan kemocotan panjang hampir 2 jam baik dari arah timur maupun barat dikarekan jalan ditutup untuk proses evakuasi kecelakaan ini ditangani unit lagal atas progres tegal polisi masih mengumpulkan keterangan baik dari warga maupun para sopir kendaraan yang terlibat tabrakan yuli herdianto komos tv tegal saudara nasib apos dialami seorang pencuri di tegal maling di rumah salah satu warga ini babak belur dihajar masa karena tertangkap masa sedang beraksi beruntung polisi berhasil menyelamatkan dan membawanya ke kantor polisi inilah visual inilah visual penangkapan pelaku pencurian di keluran panggung tegal timur kota tegal pada Rabu dini hari rekaman video milik warga memperlihatkan pelaku di keler warga yang diketahui bernama rahmat sujana warga desa rejosa di lor kabupatnya tegal babak belur dihakimi bangsa pelaku sempat diikat di pagar rumah warga dan menjadi bulan-bulanan warga beruntung polisi segera datang mengamankan pelaku sehingga kondisinya tidak semakin parah pelaku kepergok warga saat mencuri di rumah Arief Darmawan warga bangung baru tegal pelaku tertangkap warga berkat kamera CCTV yang dipasang korban dalam aksi sebelumnya pelaku berhasil mengasak tiga buah handphone dan uang 700 ribu rupiah seluruh hp telah dijual dan uangnya telah habis dibakai untuk bersenang senang bersama teman-temannya sudah berapa rumah yang kamu satroni di rumah itu sudah dua kali diduga pelaku diketahui lewat CCTV memanjat tembok rumah korban dan berusaha untuk membuka jendela rumah korban saat itu korban sudah mengintek berikut dengan keluarga korban dan tetangga korban sehingga pada saat dia mau masuk ke rumah melalui jendela itu langsung dilakukan penyergapan oleh warga sempat nah kemudian setelah dilakukan penyergapan dibawa ke kantor polisi ke polos segal kota untuk diamankan setelah dilakukan interogasi atau pemeriksaan memang betul yang bersangkutan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut yaitu mengambil sebuah tas yang berisikan tiga buah handphone dan uang tunai kemudian surat-surat juga menurut keterangan daripada pelaku sudah dibuang di jalan industri saat ini masih dalam pengembangan untuk TKP yang lain polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga tersangka juga melakukan pencurian di tempat lain akibat perbuatannya tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan porres Tegal Kota tersangka akan dicerat masa 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara kemudian 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 kompos bukan perbuatannya kemudian 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 masuk